Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Salat Salat siapa Nabi Ala Uthman ibn Mad'unin Pada Janazahnya Uthman ibn Mad'unin Ala Uthman ibn Mad'unin Pada Janazahnya Uthman ibn Mad'unin Wa Atada Mendatangi siapa Nabi Alqaburaka Kubur Antaburaka Kubur Fahadah 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 Melemparkan Menumpahkan Menumpahkan siapa habis alaih atas kubur, menumpahkan tanah Salah sahayat khasayatin agat tiga tumpah Wahuwa dan bermula nabi itu ko imun berdiri siapa nabi Wahuwa dan bermula nabi itu ko imun berdiri Jadi sebelum kubur itu diurup dengan tanah Dianjurkan untuk melempar tanah dari tangan kita Itu namanya fahafa Salah sahayat khasayatin Di dalam riwayat lain ketika menumpahkan tanah tersebut Tiga kali tumpahan sambil membaca ayat Minha khaladunakum wafiha nu'idukum waminha nukhrijukum taro dan ukhram Lemparan tanah yang pertama membaca minha khaladunakum Dari tanah aku mencintakan kalian Wafiha nu'idukum Dan kembali ke tanah aku kembalikan kalian Lemparan yang ketiga Waminha nukhrijukum taro dan ukhram Dan nanti dari tanah pula kami akan bangkitkan kalian pada kesempatan yang lain Maksudnya pada hari kian Surah Torah Ini adalah anjuran dan kesunatan Orang untuk melemparkan tanah ke dalam kubur tiga kali Dengan menggunakan tangan Karena adanya dalam hajit ini Wastahatba ashabu syafi'i ayyakula inda lalika Ulama-ulama khaladunakum syafi'i Menyusunnahkan, menganjurkan Ketika melemparkan tanah itu untuk membaca ayat yang tadi Minha Salam khaladunakum Wafiha Nu'idukum Namina nukhrijukum Tarot Wa'ana Uthmana Dan dari Sayyidina Uthman Orang berkata siapa Uthman Karena anda Karena anda Siapa Rasulullah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dua hal yang ada di dalam hadith ini Yang pertama adalah Manfaat bahwa doa dari orang yang hidup Itu manfaat untuk mayid Itu yang pertama Kalau tidak manfaat Maka Nabi tidak akan merentah Karena Nabi SAW Memerentahkan untuk mendoakan orang yang ada di dalam kubur Artinya doa bagi orang yang sudah wafat itu manfaat Kalau tidak manfaat kenapa Rasulullah SAW memerintah Yang kedua Bahwa Su'alul Qabri itu ada Pertanyaan di dalam kubur itu ada Pertanyaan di dalam kubur itu ada Orang yang hidup Orang yang hidup Mendoakan kepada orang yang mati Tidak hanya sekedar Perintahnya Rasulullah SAW saja Bahkan Allah SWT juga memerintahkan di dalam Al-Quran Artinya Artinya Bahwa Doa bagi orang yang sudah wafat Itu manfaat dan bahkan sangat dibutuhkan Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Ya Allah Ampunilah kami Dan ampunilah dosa Orang-orang yang telah mendahului kami Bil'ima dalam keadaan iman Berarti Doa dari orang yang hidup Akan manfaat Jika orang yang meninggal adalah orang yang beriman Maka yang bermanfaat Jika yang didoakan orang yang beriman Kalau yang didoakan orang yang tidak beriman Maka doanya tidak akan ada umat Jadi dua hal Yang pertama Perintah untuk mendoakan orang yang sudah di alam kubur Berarti doa dari orang yang hidup Bagi orang yang wafat Itu manfaat Yang kedua Pertanyaan di alam kubur Itu ada Karena disini di akhirnya Fa'innahu al-ana yus'al Nah dia sekarang sedang ditanya Ditanya oleh malaikat Siapa malaikat yang bertugas menanya di alam kubur? Mungkar kan? Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati